Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shamburasun Kembali lagi dengan Rejari Asa Channel Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi Bagaimana cara mengaksep atau menerima sebuah pesanan yang baru masuk di Lazada ya Jadi untuk jualan Lazada itu ada aplikasinya khusus ya Namanya itu Seller Center Lazada Mari kita buka Seller Center Lazada ya Disini ada contoh satu pesanan baru ya di Lazada Dan jika ada rekan-rekan yang baru pertama kali berjualan di Lazada Dan mendapatkan sebuah pesanan dari notifikasi Lazada atau notifikasi email Ini video yang cocok untuk kalian ya Simak baik-baik Semoga bisa membantu Oke pertama-tama kita buka dulu Seller Center Lazada ya Yang ini Nah yang ini kita buka dulu Lazada Seller Center ya Ini aplikasinya Sekalian download di Playstore Oke selanjutnya ini adalah tampilan awal ya Nama toko Ini contoh Contoh toko saya di Lazada namanya Sabimuri Dia berjualan cutting sticker ya Ada yang custom ada yang sudah jadi Jika kalian kepo bisa dicek di Lazada ya Untuk format pengiklanannya seperti apa di Lazada Oke Setelah kita masuk ke Seller Center di tampilan awalnya di Branda Pojok kiri bawah ini Branda Kita masuk ke pesanan ya Nah ini kan sudah kita masuk ke pesanan Ada pesanan sebuah sticker Ini contoh ya Ada di toko saya ada sebuah pesanan Yang masuk ke Lazada saya Toko Lazada saya Ini ada nomor pesanan sekian Waktu Terus harga Dan produknya apa Ini kan masih tertunda Kalau misalkan ada yang pembeli Dan dia baru memasukkan ke keranjang Dan belum dibayar Dia masuknya di tab Belum dibayar ya yang kiri ini Nah ini kosong ya Nah yang tertunda ini Kita belum proses Tapi dia sudah Menyetudui untuk pemesanan ya Lazada itu ada yang sistemnya COD Menggunakan JNE Itu yang lebih sering diminati oleh para pembeli ya Karena menggunakan Lazada bisa COD menggunakan JNE Kuril Oke kita klik ya pesanannya Klik Nah ini adalah detail pesanan Ada informasi pesanan Informasi customer Lalu alamat pengirimannya kemana Alamat tagihannya juga kemana Ini biasanya sama Untuk COD Lalu paketnya apa saja Nah lalu bagaimana caranya Kita buat paket Klik buat paket Oke selanjutnya kita klik buat paket Lalu ini ada detail pesanannya ya Lalu kita klik siap dikirim Nah ini ada nomor Faktur ya Nomor faktur paket 1 Jadi untuk nomor faktur ini Kita isi aja sembarang Biasanya saya paket keberapa di tahun ini Ini paket keempat belas Misalkan contoh ya Selanjutnya Oke Setelah kita buat nomor faktur Nomor faktur itu bebas ya Urutannya sesuai dengan invoice kita Oke setelah selesai Kalau mau mencetak kita cetak ya Nah ini ada cetak label pengiriman Jadi kita bisa pencet Cetak label pengiriman ini ya Nah ini adalah resi dari label pengirimannya ya Kita set Kita simpan dulu Kita simpan dulu sementara di Di sini ya Di unduh Default Oke Setelah itu kita buka di Tadi di file ya Supaya kita bisa zoom Kita buka di File manager Mana file manager File manager Ini pengolah file Kita buka di file unduh ya Tadi Kita buka di file Nah ini ya Yang tadi Jadi Ini adalah label pengiriman Jika kita tidak mempunyai printer Di sini ada kode tracking Kode tracking JNA Lalu Kita tidak perlu membayar Di sini ada tertaranya Penjual tidak perlu membayar di agen Pastikan Status paket sudah siap dikirim Sebelum dikirim ya Jadi Ini cashless ya Non COD ini Ada yang non COD Ada yang COD Untuk yang kasus yang saya ini adalah Non COD karena dia sudah membayar Via Via transfer Biasanya Nah ini ada Kode tracking Nanti Jika kita tidak punya printer Kita tulis saja manual Di paket kita Jadi kita tulis ini Dari Lazada Penerima siapa Pengirim siapa Lalu alamatnya kemana Dan yang paling penting Kita cantumkan kode tracking Lazada Yang J N A C Strip 0 Sekian-sekian ya Yang itu harus kita catat ya Agar nanti bisa di input oleh Lazada Eh sorry Agar bisa di input nanti oleh JNA Nah setelah kita Setelah Nah setelah JNA itu Menginput Otomatis nanti status Di Lazada bisa terlacak Nanti paketnya sudah sampai mana Dan berpindah Tab ke status Dikirim Disini kita masuk lagi ke Lazada Nah ini kan Si pesanannya itu Masih ditertunda ya Nanti akan masuk ke Siap dikirim Sorry Nah selesai Nah Setelah kita klik selesai Dia akan berpindah ke Siap dikirim Setelah Nah setelah Kita klik selesai Dia akan masuk ke Siap dikirim ya Jadi paket kita Sudah siap dikirim Sudah di print Dia ada tulisan printed ya Lalu setelah kita Setelah Lalu setelah kita kirimkan Ke JNA Dan JNA telah meng-input Nanti statusnya akan masuk ke Dikirim ya Disini Jadi nanti akan masuk disini Ini adalah contoh yang sudah saya kirim ya Kemarin Ini adalah contoh Ini adalah contoh Paket yang pernah saya kirim kemarin Jadi statusnya sudah dikirim Lalu Jika paketnya sudah diterima Biasanya akan masuk ke Mode selesai Baru uang akan masuk ke Saldo dari Lazada Oke Cukup sekian Semoga ilmu ini bermanfaat Mohon maaf Apabila ada salah kata Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan isi di komentar Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like